Oke guys, selamat datang kembali, selamat datang kembali di channel The Factyam Oke guys, selamat datang kembali di video kali ini, saya akan membahas hal yang cukup menarik banget Jadi langsung saja, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya Biar saya selamat, jadi saya pastinya semakin tenang guys Oke guys, disini saya akan membahas hal yang cukup menarik banget Dimana apakah worth it kalian menggaca seorang Nakuru di recruitment pickup-nya yang sekarang ya guys Jadi langsung saja, pertama disini untuk recruitment-nya sendiri tinggal 2 hari lagi nih sisa ya guys Dan disini, chance-up-nya itu adalah Nakuru cuy Jadi menurut gue, apakah ini worth it untuk digaca ya Jadi gue bisa bilang, ini sangat worth it untuk kalian gaca ya Cuma jeleknya ini, kalau pickup seperti ini ya guys ya, kalian nggak bisa pakai tiket kalian Kalian cuma bisa pakai ruby untuk menggaca karakternya guys ya Jadi nggak bisa pakai tiket cuy Tiket cuma bisa dipakai di all saja, jadi nggak bisa dipakai disini Kalian harus menggunakan ruby kalian semua untuk menggaca ini guys ya Dan gue, ini karakter sangat worth it ya untuk digaca sampai UR bintang berapapun Ini sampai merah juga masih sangat worth it Karena karakter ini spesialis karakter bertipe PVP ya Sangat bagus banget untuk mainin PVP nih guys ya Karena sangat bagus karena bisa ngasih efek skill ultimate-nya yang paling sangat bagus ya Karena ultimate-nya ini bisa mengurung musuh dalam range yang sangat tinggi banget Atau besar banget ya guys ya Itu yang bikin karakter ini sangat bagus banget untuk dipakai buat PVP Dan sangat worth it banget untuk digaca ya guys ya Untuk di konten lain juga challenge lain juga masih banget berguna banget nih karakter Nah kecuali di boss itu nggak berguna sih Cuma di boss doang nih karakter nggak terlalu berguna ya guys ya Maka dari itu ya untuk yang lain-lainnya masih sangat berguna banget Dan disini menurut gue sangat worth it tetap ya kalian untuk gaca disini Karena disini setiap kalian summon itu 10 kali Kalian bisa dapet shard-nya dia atau fragment-nya dia itu sebesar 5 ya Ya cukup worth it lah lumayan lah ya guys ya Tapi disini kalian gacanya itu cuma change up doang ya Change up atau rate up doang ya Bukan langsung dapet ya Misalnya kalian gaca 30 kali nih Ini kan dari gaca 30 kali udah pasti dapet si nakurunya Nggak kayak gitu guys ya Jadi disini kalian harus gaca terus Sampai si dianya dateng Tapi kalau change up-nya sih memang naik Cuman kemungkinan besarnya dapet SSR lain itu masih ada ya Soalnya ya change up doang bukan apa ya Change up atau rate up bukan rate on langsung ya Rate on langsung cuy Bukan langsung dapet lah setiap 30 kali Nggak kayak gitu guys soalnya guys ya Jadi menurut gue tetap worth it untuk digaca ini karternya guys ya Karena karternya masih sangat worth it untuk digaca cuy Jadi kayak gitu sih menurut gue guys ya Dari pembahasan gue hari ini Jadi mungkin pembahasan gue sampai sini aja Terima kasih video ini jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya Oke see you guys goodbye Dadaaah Dadaaah